Netizen Indonesia kembali mendorong PSSI untuk kembali mendatangkan Louis Mila sebagai pelatih Timnas Indonesia. Bukan tanpa alasan, keinginan itu mereka lontarkan karena performa Timnas Indonesia dinilai mandek di bawah arahan Sinta Eyo. Apalagi, kemarin Timnas Indonesia hanya bisa bermain 0-0 melawan Timnas Bangladesh di Stadion Sijalak Harupat. Hasil ini memicu reaksi keras dari netizen yang tidak puas dengan kepemimpinan Sinta Eyo. Ramai-ramai, mereka pun menyatakan rindu kepada sosok Louis Mila, melatih Timnas Indonesia. Menurut mereka, pelatih asal Spanyol itu bisa membawa perubahan meski dengan keterbatasan opsi pemain di Timnas Indonesia. Beberapa netizen lainnya juga berujar kangen dengan gaya permainan Timnas Indonesia di bawah asuhan Mila. Louis Mila pernah menukangi Timnas Indonesia pada periode 2017 hingga 2018. Saat itu lewat permainan, Tiki Taka, ala Spanyol, Louis Mila mengantarkan Timnas Indonesia merebut medali perunggusi Games 2017 dan menembus 16 besar Asian Games 2018. Setelah kontraknya berakhir, posisi Louis Mila di Sibima Sakti pada 2018, lalu Simon McMenemi pada periode tahun 2018 sampai tahun 2019, hingga akhirnya Sinta Eyoong 2019 hingga sekarang. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan turun di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 yang dilangsungkan di Kuwait pada 8-14 Juni tahun 2022. Timnas Indonesia tergabung di Grup A bersama Tuan Rumah Kuwait, Jordania dan Nepal. Timnas Indonesia wajib finish sebagai juara grup atau merebut status lima runner-up terbaik untuk lolos ke Piala Asia 2023. Timnas Indonesia tergabung di Grup A bersama Tuan Rumah Kuwait.